Hari ini spesial banget di kantor saya Kedatangan tamu spesial buat saya Karena dulu beliau ini adalah Mantan Supervisor saya Zaman saya sales guys Ini pagi pagi saya Suhaidini dulu adalah Supervisor Awal di Toyota Auto 2000 sebagai sales Ya jualannya banyak gak Pak? Ceritain dong Pak, karir uang saya Semangat pagi semuanya Pagi Gue ngikutin disini, ngebayangin pas di briefing dulu Iya gak? Gue disini Pak, ayo Pak Ya Alhamdulillah, siang hari ini ya Saya diundang sama Pak Om Jon, LBF Saya tanya Pak Hendrik Atau Pak Hendrik Kurnia Adi gitu Ya Alhamdulillah, siang ini Saya juga ketemu sama timnya Iya Ini semua karyawan saya kumpulin nih Pak Buat Bapak nih Pak Oh, tolongnya saya 130 lebih Pak Ya, orang itu Sekitar tahun berapa ya? 2008 2008 Sampai 2011 Ketemu Pak Jon ini ya Saya baru mutasi atau rotasi dari cabang Tebet Auto 2000 ya Saya kerja tahun ini 25 tahun di Astral Internasional Nah sama-sama dari bawah juga Saya dari salesman juga Ya merintis juga Sekarang udah kepala cabang Alhamdulillah, saya ketemu Alhamdulillah Nah Pak Jon ini 2008 saya ketemu Di cabang otodoro Kucilandak di TV Sima Tumpang Saya ngeliat nih suatu figure yang Sesuatu yang, menurut saya ini Saya orang tipikal yang out of the box gitu ya Orang yang kayaknya antik nih ya Dan punya yang penting adalah apa? Punya api semangat Gak punya temen ya Pak? Saya dulu ya Ya, saya bingung juga Ada di sekitar rekan saya Ataupun tim di tempat lain Belang Pak, kok Pak Buntu bisa dekat sama si Henry Katanya Ya kan? Saya bilang Ah udah, itu memang saya pengen senang Ngata orang yang berbeda Ya, nah si Pak Henry ini Saya lihat apinya besar Itu yang penting Ya Kita yang muda-muda nih Teman-teman yang ada di ruangan ini Semuanya lebih junior dari kita-kita Atau apa-apa yang lebih senior dari kita Kita harus punya api nih Ya, untuk hidup ini ada apinya Dan saya punya dream Ya, dibantu sama usaha Dan ada doa juga Ya, apa Jangan ngatur Tuhan Saya nyimak banget itu ya Atau bahasanya kita semuanya Rezeki semut gak ada yang tahu Ya Saya datang ke kantor Tadi saya Saya ngomong jujur aja Saya bawa dompet nih Bawa ATM segala macem Tapi saya pas lagi naik Saya bilang Saya dari kantor berangkat Saya gak megang uang Suman buat ATM aja nih Makan tuh kredit Baru saya ngomong sama tim saya Ya, saya bilang Ingetin ya Pas turun nanti Nampak, KTM ya Eh, saya datang sini Musilaturahmi Tadi juga denger-denger Apa, teman baru juga disini Eh, tiba-tiba pengen dinawarin saya makan Rezeki Jadi, kalau tolong teman-teman dengan sebuah yannya Tadi saya tahu tanggal 9 Januari kemarin 4 tahun untuk high five Itu luar biasa Ibaratnya 4 tahun itu jangan lihat angka jelek kalau di daerah kota Karena kan saya cambang lodoknya ya Katanya daerah kota kalau AK4 kurang bagus kan Ada lantai gak ada yang mau AK4 Tapi saya lihat adalah kaki meja Iya Kalau kakinya keempat itu kokoh Iya Oke, saya minta pesan saya dari yang sudah berpengalaman di dunia marketing ya Untuk teman-teman untuk karir Kalau di jaga Pertama adalah integritas Ya, tadi saya dengar sendiri ada timnya Pak Henry Itu saya bilang, saya istifa Ya, kalau bisa teman-teman yang lain Jaga integritas Dan timbulin inisiatif, kreatif, dan karakter yang bagus deh Insya Allah ke depannya AFA pasti lebih jahil lagi Amin Terima kasih semuanya Jadi, saya tuh dulu awal masuk di Jakarta, di Toyota itu Ketemu orang aja tuh gak berani bicara gitu Awarin tuh gemetan Nah, jadi Pak Guntur ini yang megembleng saya Melatih saya, ilmu lapangan Bagaimana, dulu diajarin tuh ya Kalau mau kanvassing Bawa kartu nama Satu gepok gitu Datang ke gedung Naik turun lift aja Ketemu orang Pokoknya nginjek tanah Tawarin Karena kamu gak tau dia itu siapa Itu kan Jadi pokoknya asal nginjek tanah Berarti manusia Tawarin Tapi tawarinnya dengan cara yang elegan Tawarin solusi Tawarin bantuan Nah, itu saya perhatikan Jadi, waktu saya ketemu Orang gitu ya Saya bilang, Pak, halo Saya Henry dari Toyota Auto 2000 Mohon disimpan kartu nama saya, Pak Barangkali nanti mobil bapak butuh servis Atau mau klaim asuransi Nanti bisa hubungi Henry untuk saya dibantu Tapi mobil saya bukan Toyota Gak masalah, Pak Teman-teman saya banyak di showroom Tetap saya akan bantu, Pak Jadi ketika kita sebagai marketing Kita menawarkan bantuan Bukan kasar nawarin produk Pak, beli mobil dong, Pak Orang akan cenderung Orang kalau ditawar-tawarin itu Cenderung akan menghindar Tapi kalau kita nawarin bantuan Artinya kita lagi ngajakin berteman sama dia Nah, kalau sudah jadi teman Gak usah ditawarin pun Dia akan beli Gitu loh Jadi, dengan tawaran bantuan itu Pasti kartu nama kita disimpan Dan nanti Ketika dia butuh Tukar mobil Atau mau Apa? Nambah mobil Dia pasti hubungin kita Karena Di awalnya udah Kalau bahasa Pak Gunung Udah ngenakin dulu gitu Jadi Kesan pertama itu Begitu menggoda gitu loh Itu yang penting Untuk marketing itu Bisa punya jiwa Seperti itu Dan gak cuma marketing Di semua bagian di kita Masing-masing harus ada support sistem yang baik Sehingga perusahaan ini Tetap bisa berkembang Dan menjaga mutu layanan yang optimal Untuk semua pelanggan-pelanggan kita Di karyawan saya Alhamdulillah Pak Semuanya Pak Itu selalu dipuji oleh klien-klien kita Karyawan-karyawan kita Semua Pak Semua yang karyawan Apa klien yang sempat ketemu saya Sama Pak Sabar itu Pak gimana sih Pak Cara Bapak bisa mendidik Karyawan Bapak itu kok Sopan-sopan Ramah-ramah Bahkan saya Saya tetapkan nih ya Pak ya Semua karyawan saya nih Kalau ada chat sama klien Yang terakhir balas Harus kita Pak Jadi misalkan nih Pak Balas Kliennya udah balas sticker begini Pak Lu balas lagi Setelah begini Kliennya balas lagi begini Balas lagi begini Sampai 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 si klien pegel Jadi yang harus terakhir balas Adalah kita Itu bentuk attitude Adap yang Yang baik untuk Karyawan-karyawan yang bekerja disini Karena buat saya Satu hal yang paling penting adalah Bagaimana kita memiliki Tata kerama Engga-engga Kayak Pak Guntur ini selalu ngajarin saya Ketemu orang itu Orang tua apalagi ya Tarik tangannya Cium tangannya Makanya itu kebiasaan Nyimak-nyimak Makanya itu kebiasaan Sampai sekarang bener-bener Apalagi saya di Jawa juga Diajarnya Pak Pokoknya kamu kalau ketemu Orang siapapun ya Orang tua Ambil tangannya Cium tangannya Itu bentuk kamu respect Itu Itu adap yang baik Yang Pak Guntur Ajarkan ke saya Dan Alhamdulillah Dulu saya sales Sekarang saya udah punya 6 perusahaan Terima kasih Pak Guntur Atas waktunya Jadi bisa Pastinya Dengan hadirnya Pak Guntur hari ini Bisa Memberikan Jawaban ke teman-teman juga Bahwa saya pun dulu Berangkat dari penul Bener-bener Nothing become something Luar biasa Ambil Pak Guntur Selamat malu Pak Guntur Selamat malu Pak Terima kasih Pak Sampai mau bicara Sebentar Pak Bidu kamu ke depan Itu yang paling penting Ya aku tahu juga Yang paling bertanggung jawab Sama hidup kamu Siapa sih kamu sendiri Kalau kamu gak punya duit Mau minta tolong sama siapa ya Yang paling mudah Anda minta tolong Adalah sama perusahaan Dimana Anda bekerja Jadi kadang Pak Saya camin dikit Anak-anak muda ini Pak Mantepin Suasana kerja Yang mungkin Dia pas lagi capek Atau apa Itu cenderung Dia kayak ngeluh Dia bilang Aduh capek banget Dia kerja Secapek-capeknya kerja Lebih baik Mending kerja ya Daripada Nyari kerja kan Pak Jadi Yang tadi disampaikan Pak Sabar ini Saya sempat Mau tanggapi sedikit Bahwa Saya pun juga Pak Karena saya jebolan Astra Pak Jadi di perusahaan ini Dari awal kan kita Saya selalu ucap Yang namanya Ilmunya Astra juga Pak PDCA Plan, Do, Check, Action Itu kita terapkan disini Yang kedua Kaizen Pak Continuous Improvement Jadi Kita itu gak pernah puas Dengan Apa Posisi hari ini Hari ini klien kita udah puas Kita harus buat lebih puas lagi Ya Besok udah puas Lebih puas nih Besoknya harus lebih puas lagi Lebih puas lagi Jadi Kaizen Itu budaya yang baik banget Yang bisa ditiru juga Untuk teman-teman Jadi perdoman kalian Bahwa Dalam kita berbisnis Dalam kita punya usaha Budaya Kaizen itu ya Continuous Improvement Perbaikan berkelanjutan Jadilah anak-anak muda Yang berdampak Jadilah anak-anak muda Yang hebat Yang keren Yang nantinya Jadi pengusaha-pengusaha hebat nantinya Ya Terima kasih Terima kasih Sukses buat Autor 2000 Yeay Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih